Video ini akan membahas mengenai CO2 Do-It-Yourself, yang bisa kita gunakan untuk aquascape. Para penghobi aquascape tentunya sudah tidak asing lagi dengan gas karbon dioksida atau CO2. Gas CO2 diperlukan oleh tanaman untuk proses fotosintesis yang merupakan proses pembuatan makanan untuk tumbuhan itu sendiri. Dengan fotosintesis, kehidupan dan pertumbuhan tanaman dapat terus berlangsung. Jumlah gas CO2 di udara bebas cukup berlimpah, namun berbeda halnya dengan di dalam air. Jumlah gas karbon dioksida yang terlarut umumnya sangat kecil, biasanya hanya sekitar 1 banding 100 dibandingkan dengan kandungan CO2 di udara. Karena kondisi tersebut, maka injeksi gas CO2 ke aquascape dapat menjadi pilihan jika ingin menjadikan tanaman aquascape rimbun, padat, dan terlihat hijau royo-royo. Apalagi jika tanaman yang dipilih adalah yang berjenis kebutuhan CO2 tinggi, seperti Glossostigma, Hacekuba, Hairgrace, atau Monte Carlo. Ya, memang tanaman karpet seperti itu mempunyai kebutuhan CO2 yang cukup tinggi dibandingkan tanaman mudah tumbuh, seperti berbagai jenis moss, anubias, atau tenelus. Suplai CO2 sendiri dapat dilakukan menggunakan tabung CO2 beserta kelengkapannya, namun bagi sebagian orang, satu set peralatan beserta gas isinya tersebut cukup mahal untuk sebuah hobi. Karena itu, banyak yang membuat CO2 do-it-yourself atau disingkat CO2-DIY yang akan kita bahas dalam video ini. Do-it-yourself artinya Anda dapat merangkai sendiri peralatan dan juga bahan-bahan ramuan penghasil gas CO2 tersebut. Saat ini, ada dua jenis metode CO2-DIY yang populer dan banyak dibuat oleh para penghobi aquascape, yaitu, yang pertama adalah CO2, gula, dan ragi. Yang kedua, CO2, citron, dan baking soda. Kita akan bahas kedua metode tersebut, mulai dari prinsip kerjanya, peralatan yang diputuhkan, bahan-bahan larutan penghasil gasnya, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Baik, pertama kita akan bahas mengenai CO2, gula, dan ragi. Untuk memahami CO2 gula ragi, perhatikan Vaudiagram ini. Prinsipnya adalah, proses fermentasi yang terjadi pada air gula yang dicampur dengan ragi di dalam botol yang besar, di mana proses fermentasi ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol secara perlahan dan terus-menerus sampai gulanya habis. Air pada botol yang kecil digunakan untuk menetralisir alkohol yang terbentuk dari reaksi gula dan ragi, sehingga gas yang diinjeksikan ke akwarium adalah murni CO2 saja. Jika alkohol ikut masuk ke dalam akwarium, bisa mempengaruhi kesehatan ikan dan fauna lain yang ada di dalamnya. Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat CO2 gula ragi adalah botol air minum kemasan ukuran 1,5 liter atau yang lebih besar, satu botol kecil untuk penetralisir alkohol, selang kecil secukupnya, bisa selang hidroponik atau selang aerator, konektor dan lem sesuai kebutuhan. Bahan-bahan untuk membuat larutannya sangat mudah didapatkan. Kita hanya perlu gula pasir dan ragi instan. Gula pasirnya bisa merek apa saja, mudah didapat di minimarket, bahkan dengan ukuran yang sudah pas sesuai kebutuhan kita. Dan kabar baiknya lagi, justru gula yang warnanya kuning, yang biasanya harganya lebih murah, lebih baik untuk dipakai membuat sistem CO2 ini. Untuk ragi instan, biasanya merek yang ini yang tersedia. Memang tidak tersedia di minimarket dekat rumah kita, tapi ada di swalayan yang lebih besar. Bahan-bahan lain seperti baking powder, agar-agar putih, dan lain-lain sifatnya adalah hanya tambahan. Bisa digunakan sebagai campuran supaya gas yang dihasilkan lebih awet. Ingat, bahan yang utama hanyalah gula dan ragi. Jadi jangan bilang kalau bahan untuk CO2 gula ragi susah didapat. Dengan campuran murni, gula 250 gram, ragi setengah sendok teh, dan air 1 liter dalam botol sebesar ini, tanpa tambahan bahan lain, biasanya menghasilkan gas CO2 selama kurang lebih 2 minggu. Baik, kita akan bahas metode pembuatan CO2 yang kedua. Yaitu CO2 menggunakan citron dan baking soda. Untuk yang ini memang sedikit agak rumit. Prinsip kerjanya adalah reaksi antara citron alias citric acid dengan baking soda alias sodium bicarbonate. Reaksinya memang sederhana, hanya pencampuran citron dan baking soda saja. Akan tetapi masalahnya, reaksi kedua bahan tersebut harus dilakukan secara perlahan, sedikit demi sedikit. Jika tidak, kedua bahan akan segera habis dalam waktu singkat, dan gas CO2 dalam jumlah sangat besar dihasilkan dari reaksi tersebut. Hal ini berbeda dengan gula ragi yang walaupun kita campurkan semua bahannya dalam satu botol, proses fermentasi akan berjalan perlahan seiring kecepatan ragi dalam pemakan gula. Untuk CO2 citron baking soda, supaya reaksi berlangsung sedikit demi sedikit, harus dibuat dengan menggunakan dua buah botol besar sesuai gambar ini. Hal penting yang harus diperhatikan dari diagram tersebut adalah, pertama, kita harus punya valve atau keran pengatur aliran yang cukup handal, yang berfungsi untuk mencekik aliran fluida yang bereaksi. Jika keran ini terbuka lebih lebar dari yang diharapkan, maka aliran fluida dan reaksi akan menjadi lebih cepat, sehingga aliran CO2 juga lebih cepat, dan akhirnya citron dan baking soda di dalam botol akan cepat habis. Yang kedua, koneksi tiap sambungan harus rapat dan sangat kencang. Harus tahan untuk tekanan tinggi. Jika tidak, maka kebocoran dan pecah sambungan adalah risikonya. Botol yang dipilih untuk reaksi juga harus pakai botol untuk minuman berkarbonasi, yang biasanya lebih tebal, lebih tahan untuk tekanan tinggi. Bahan sambungan dan tutup botolnya akan lebih terjamin tidak bocor kalau pakai satu set buatan pabrik seperti ini. Bisa dibeli online, di pasar online yang ini, atau yang ini. Bahan larutan yang diperlukan juga agak sulit didapat, tidak akan ketemu di minimarket biasa. Baking soda mungkin bisa didapat di sualayan besar, tapi yang namanya citron atau citric acid harus dibeli di toko bahan kimia atau mungkin di toko bahan pembuat buai. Kalau mau mudah mendapatkannya, lagi-lagi bisa beli online juga. Nah, kalau memang serumit itu, untuk apa pakai citron dan baking soda? Jawabannya adalah, dengan metode citron dan baking soda ini, kita akan mendapatkan tekanan CO2 yang cukup tinggi, yang bisa menembus diffuser buatan pabrik, sehingga CO2 bisa diinjeksikan ke akwarium dengan bubble sangat lembut seperti asap. Hal ini memungkinkan CO2 lebih banyak larut dalam air akwarium, karena lebih luasnya bidang kontak antara gas dengan air. Nah, bagi Anda yang ingin memulai membuat DIY CO2, apakah sebaiknya memilih gula ragi atau kasih citron baking soda? Mari kita lihat dulu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode ini. Gula dan ragi Kelebihannya, peralatan botol dan selang serta koneksinya mudah didapat dan mudah dibuat. Bahan-bahan larutannya mudah didapatkan di supermarket. Bisa tahan lama, minimal 2 minggu menghasilkan gas. Bahkan ada yang mengklaim bisa mendapatkan lebih dari 2 bulan dengan menambahkan bahan, baking powder, pupuk NPK, dan pupuk decastar. Tidak ada resiko meledak, dan tidak perlu mengatur bukaan keran atau valve. Sedangkan kekurangannya adalah, Tekanan yang dihasilkan relatif kecil, tidak bisa menembus atomizer atau glass diffuser buatan pabrik. Cara mengatur kecepatan CO2-nya tidak bisa fleksibel. Pengaturan kecepatan yaitu dengan menambah botol reaksi atau menambah jumlah takaran ragi. Ada bau alkohol jika botol dibuka pada saat penggantian larutan. Oke, mari kita bahas yang kedua, yaitu CO2, citron, dan baking soda. Kelebihannya adalah, tekanan yang dihasilkan besar, sekitar 30 PSI, bisa menembus atomizer. Kecepatan CO2 mudah diatur dengan keran atau valve, walaupun memang harus punya kehandalan yang baik, biasanya bahannya metal, kemudian tidak berbau. Kekurangannya adalah, peralatannya agak sulit didapat dan relatif lebih mahal, keran pengatur kecepatan harus yang handal, selang harus yang tebal, tidak bisa pakai asal selang aerator. Tutup botol, kalau mau aman harus pakai pabrikan. Jika tidak pakai tutup botol pabrikan, resiko bocor cukup besar. Bahan-bahan pembuat larutan tidak mudah didapat di supermarket. Dengan menggunakan 250 gram citron dan 250 gram baking soda, paling lama tahan hanya bisa sampai 3 minggu, tergantung bukaan kerannya. Dengan ulasan di atas, jika Anda pemula, kami merekomendasikan untuk membuat CO2 gula dan ragi, tetapi pilihan kembali ada di tangan Anda. Menurut kami, menggunakan CO2 gula ragi, peralatan dan bahan-bahannya mudah didapat dan juga mudah dibuat. Lalu, bagaimana mengenai tekanan yang kurang kuat dari CO2 gula ragi ini? Jangan khawatir, karena ada banyak cara alternatif untuk melarutkan CO2 ke dalam akwarium, diantaranya yaitu dengan membuat DIY diffuser, atau bisa juga dengan mixing ke dalam powerhead, atau mixing ke dalam filter, dan mixing ke dalam minimum flow dari outlet pompa. Karena fleksibilitas dan kemudahan CO2 gula ragi, kami akan membuat video khusus mengenai bagaimana cara membuat perangkat keras atau hardware-nya, termasuk cara-cara koneksim untuk melarutkan ke dalam akwarium, dan juga bagaimana cara membuat larutannya. Dalam hal ini, termasuk juga larutan yang tahan lama, dengan bahan tambahan pupuk NPK dan pupuk decaster. Itulah tips dari kami mengenai CO2-DIY untuk aquascape. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan gambar jempol ke atas. Kritik dan saran-saran bisa Anda masukkan di tempat komen di bawah ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Sampai jumpa di video kami yang lainnya.